Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini mungkin saya ingin sharing Cara menambahkan modul relay Di mesin CNC yang berbasis Arduino GRPL Fungsi dari Modul relay ini adalah Agar Spindle atau router yang kita gunakan Nantinya on off nya bisa otomatis Jadi ketika Kita mulai menjalankan job di komputer Itu nanti Begitu kita start Maka secara otomatis Spindle nya juga on Dan nanti setelah selesai Begitu job nya selesai Router nya juga atau spindle nya ini Otomatis off Nah seperti itu Nah kalau sekarang kan misalnya gini Kita running ya Nah ini kan spindle nya gak hidup Dia harus kita manual hidupkan Nanti waktu job selesai pun Kita harus manual Kematikannya Nah ini sangat berisiko Kalau kita lupa Atau mata Router nya keburu Kena kayu nya Maka bisa merusak CNC nya Atau bahkan mematahkan Mata router nya Modul relay yang digunakan Adalah Ini nih Relay magnet 5V Ini bisa terlihat speknya disini Ini relay DC 5V Dan switch di arah Yang sebelah kanan ini Itu bisa dilewati Arus Sebesar 10A Untuk tegangan 250V Ini lebih dari cukup ya Karena Router yang digunakan disini Ini 500W Jadi harusnya 2A Sedangkan relay disini Kemampu nya Sampai 10A Jadi ini lebih dari cukup Oke mungkin sebelum kita Tempel di mesin ini Akan dicoba dulu Diluar ya Disimulasikan di luar Nanti kalau udah oke Baru dipasang Oke untuk pemasangan Modul relay Di modul CNC controller Yang berbasis Arduino GRBL Kira-kira konfigurasinya Seperti ini ya Jadi antara Modul relay Dan CNC shield Kita butuh 3 halai kabel tunggal Nah ini bisa dilihat Ini ada 3 Nah dari 3 ini 2 diantaranya Adalah kabel power Ini yang kalau disini Merah dan hitam Ini adalah kabel power Ini kenapa Ada power Karena emang Modul relay ini Dia ada komponen aktif Kayak transistor Dan kumparan Magnet ini Dia butuh arus Nah powernya 5V Itu bisa diambilkan Dari luar Atau Dari ngambil dari CNC shield Ini kebetulan Di CNC shield Juga ada Ada pin Yang bisa Dicolok Disini ada 5V Yang bisa kita ambil Ke mode relay Nah kemudian Yang satu lagi ini Adalah kabel sinyal Jadi Nah nanti Ini bisa mengirkam sinyal Tentu saja yang dikirim Dari komputer Dari komputer Itu nanti programnya Sugarbell akan Menterjemahkan Kesini Itu berupa sinyal On off Yang mengaktifkan Relay magnet ini Yang akibatnya nanti Yang di terminal Di ujung ini Dia on atau off Nah disini Kita sambungkan Ke kabel listrik Ini kita Sediakan Stop kontak Jadi nanti Router atau spindle Itu Kita colok kesini Nah ini dari Dua kabel Yang dari listrik Ini Satu kita potong Kita belokkan Ke terminal Yang satu lagi Langsung aja Nah seperti itu Sekarang kita lihat Lebih dekat Nah ini Kalau di Modul Relay Ini ada Tiga ya Ini ada VCC Ada ground Ada in Nah ini yang VCC dan ground Ini adalah Power supply VCC itu Untuk plusnya Ground ini Untuk ground Kita lihat tadi Nah ini yang merah Nah ini Isinya 5V Kemudian yang hitam Ini ground Yang coklat Ini Sinyal ya Sinyal disini Ini Nah kita lihat Di CNC shieldnya Nah supply 5V Nah ini Disini ya Kalau kita Lihat ini Ini dekat Colokan USB Nah ini ada tulisan 5V Ground Nah 5V Ground Nah ini disini Kalau kita cabut Nah ini yang paling ujung 5V Ground Ini yang paling ujung Bukan Bukan yang belah sini ya Tapi yang ini Jajaran yang ini Bukan yang ini Jadi yang ini Yang paling ujung Yang biru itu 5V Yang kuning Itu groundnya Nah yang ini Yang ini Ground Yang kuning Yang birunya 5V Kemudian yang tadi Di relay Itu Yang in Tulisannya Itu kemana Yang coklat ini ya Nah yang coklat ini Kita ambilkan Ke Ini ya Yang tulisannya Z Plus Paling ujung ya Yang putih Nah kalau yang hitam ini Yang jajaran hitam Yang kanan Ini adalah ground Nah yang putihnya Itu sinyalnya Jadi kita ambilkan Yang paling ujung Kenapa tulisannya Z Ini sebenarnya Ini untuk Switch ya Untuk end stop Tapi sebenarnya GRBL itu Sudah di update Tapi CNC shieldnya Belum di update Jadi Pin ini Itu diganti Tadinya Untuk End stop Sumbu Z Nah sekarang Jadi output PWM Yang Z Plus ini Ini bisa pakai Yang Z Minus ya Ini yang Z Plus Z Minus Yang sebelahnya Ini sebenarnya Satu kabel ya Cuma keluar sebagai Dua Pin aja Nah kalau disini Paling gampang sih Pokoknya yang Jajaran putih Ambil yang paling ujung Nah itu buat Sinyalnya Nah kemudian Nah kemudian Oke tadi Yang ini udah oke Gimana dengan outputnya Nah kita lihat Yang di terminal Kabelnya Nah ini kan ada Tiga nih Ini ada NO Ada COM Ada NC NO ini Normally open COM itu Common NC itu Normally close Jadi disini Kita sambungkan ke Yang tadi Kabel AC yang kita potong Itu kita sambungkan Ke COM Dan NC ya Normally close Bisa dibalik Bulak balik Gak masalah Yang jelas Pakainya adalah COM Dan NC Oke sekarang Kita coba ya Kita sambungin ke komputer Dan kita coba Untuk mengirim Sinyal On off Ini USB nya Saya colok ke komputer Kemudian Ini saya masukkan Ke Distrib Kemudian Untuk Simulasi Mungkin pakai lampu Dulu ya Kita colok Kesini Nah kemudian Kita Kirim dari aplikasi Jadi bisa Pakai aplikasi Yang CNC Atau Untuk nyoba Kita bisa pakai Yang Arduino Studio Pakai serial monitor Ini kita buka Serial monitor Ini portnya Sudah Betul ya COM19 Serial monitor Nah ini perintahnya Nah ini perintahnya apa Nah perlu kita lihat ke Spek GRBL nya Nah ini Disini Nah ini Ini adalah Daftar G-code Yang disupport Oleh GRBL Ini yang versi 0.9 Jadi yang 0.9 Saja ini sudah support Ini bawah ada Speedl control Jadi Dia M3 M4 M5 Supportnya Yang di bawah ini ya Untuk speedl control Dia support M3 M4 M5 Apa itu M3 M4 M5 Kita lihat Kamusnya Nah ini M3 M5 M4 Searah jarum jam Kalau Drivernya support ya Nah M4 M4 adalah Spindle on juga Untuk M5 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 Hai Anikara sudah disepat oleh gerbl kita buka lagi serial monitornya Oh ya ada satu lagi yang wajib dilakukan untuk apa mengirim comment ke modul relay yaitu parameter nomor 30 dan 31 kita lihat parameter nomor 30 itu adalah minimum speed untuk spindle sedangkan parameter nomor 31 adalah maksimum speed untuk spindle nah untuk khusus untuk relay ini ini dua-duanya harus kita isi nol jadi karena relay adalah modul on off jadi enggak ada minimal maksimal Hai jadi yang 30 dan 31 kita nol kan kalau disini saya udah nolnya cara ngisinya Hai kalau ada yang belum tahu mungkin tinggal diketik aja jadi dollar sorry dollar 30 sama dengan nol entor nah seperti itu ya Hai yang 31 juga nol Hai jadi nanti kalau kalau dia diisi itu hanya untuk yang Hai yang ada speed controller nya ya untuk spindle-spindle yang bisa diatur speed controller ini dan modulnya bukan modul relay tapi modul speed controller nah khusus untuk relay ini untuk yang 30 31 isinya nol nah ini wajib ya kalau enggak nanti kalau misalnya kita enggak isi nol itu relanya kadang dia mau on kadang enggak ya karena tergantung dari angka yang kita inputkan oke setelah yang 30 dan 31 kita nol kan kita coba langsung yang tadi kan m3 untuk on dan m5 untuk off kita kirim m3 enter oke ini nyala ya lampunya ini kalau diganti router atau spindle pasti nyala Hai nanti kita kirim m5 Hai ntar nah mati kita coba dua kali lagi sampel ya apakah konsisten m3 m5 m3 m5 oke sekali lagi m3 m5 Hai keberarti konsisten Oke ini udah selesai kira-kira seperti ini Hai Oke tadi sudah kita lihat bahwa on off relay ini itu tergantung dari komen yang dikirimkan dari komputer ya nih kalau dikirimkan m3 dia akan on Hai nah kemudian kalau dikirimkan komen m5 dia akan off nah selanjutnya bagaimana implementasi di mesin CNC nya ya supaya nanti waktu kita merunning waktu menekan start itu otomatis spindle nya on dan pada saat jobnya selesai itu otomatis spindle nya off nah kuncinya sebenarnya ada di file gecko nya ya seperti ini Hai jadi file gecko tidak isinya sebenarnya hanya perintah-perintahnya Hai nah ini contoh Hai nah bagaimana supaya pada saat kita mulai menjalankan job ini dia on ini kita lihat di sini ada m3 nih nah m3 ini kita taruh di baris paling atas sebelum job-job lainnya ini di bawah ini adalah kode pergerakan linear sebelum masuk ke bawah kita selipkan dulu m3 ini artinya sebelum dia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah ini dia akan menyalakan spindle terlebih dahulu dan nanti di paling bawah kita turun nah begitu selesai nah kita pasang m5 disini jadi m3 kita taruh di paling atas kemudian m5 kita taruh di paling bawah nah kalau gecko yang di-generate oleh aplikasi CAD ini contoh yang saya ini yang di-generate oleh FreeCAD ya ini ini biasanya otomatis sih nyelipkan m3 dan m5 ini tapi ada beberapa aplikasi yang bisa bikin gecko tapi nggak nggak menyertakan m3 dan m5 ini seperti Inkscape ya Inkscape itu aplikasi untuk menggambar vektor dia bisa generate gecko tapi nggak bisa nyelipin m3 dan m5 nggak secara otomatisnya bisa sih tapi manual oke seperti itu nah ini tinggal kita pasang di mesinnya dan akan kita coba menjalankan sebuah job oke sekarang kita pasang di mesinnya kita pasang di sini ya ya oke habitu Oke, modul relaynya sudah terpasang. Sekarang saatnya kita coba. Kita akan nge-load file geekcode di komputer. Kemudian akan kita eksekusi ke mesinnya. Di sini saya gunakan universal geekcode sender. File geekcode yang akan di-load. Ini mungkin komennya tidak banyak ya. Ini sudah saya buat. Ini hanya 8 baris. Jadi, baris pertama ini adalah perintah spindle on ya. Yang sebelumnya. Ini adalah perintah menghidupkan relay. Ini harusnya nanti begitu ini terkirim ke mesin, spindle-nya akan hidup. Kemudian perintah kedua, ini bergerak ke arah sumbu Z negatif ya. Sebanyak 10 mm. Dengan kecepatan 500 mm per menit. Dan gerakan-gerakan berikutnya, ini hanya membentuk kotak ya. Jadi, ini bergerak ke sumbu X, terus bergerak ke sumbu Y positif, terus bergerak ke sumbu X negatif, terus bergerak ke sumbu Y negatif. Kemudian terakhir, nanti ke arah sumbu Z positif. Jadi, dia naik lagi sebanyak 10 mm. Oke, kita load file ini. Oke, kita load file ini. Oke, kita load file ini. Ini belah sini. Kita coba. nah ini begitu job complete nah ini ini otomatis tadi spindle nya berhenti ya jadi modul relay nya sudah berfungsi jadi tadi pada saat send dia langsung hidup kemudian ini setelah job complete otomatis dia mati juga oke teman teman untuk yang pemasangan modul relay ini mungkin sampai disini terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati